Intro Nah, ini hasilnya mobil gue jadi kinclong lagi Ini luar biasa sih Maksudnya, apa namanya Gue gak pernah nyangka Kalau mobil gue itu bisa Jadi kayak baru lagi gitu Halo teman-teman, selamat datang lagi di channel Dini Autor Tiling Dan sekarang kita akan membahas tentang mobil yang cukup langka Mobil ini jarang sekali terlihat di jalanan Ini adalah mobil Kia Sportage 4x4 Yang datang jauh-jauh dari Jakarta Dan akan kita salon total Ini lagi proses apa mas? Saya terkejut Ini kita cek Cek-cek menit Terus itu tidak terjadi ke salah pahaman Oke Antara pe Langsung dengan Iya Oh gitu Jadi di cek semua ya mas ya? Iya Suaranya kurang keras masih gak kedengeran Saat mobilnya datang dan seperti inilah kondisinya Jadi kita cek dulu dari eksterior hingga ke interiornya Jadi kita cek seluruhnya Setelah itu kita lanjut ke proses detailing Dan sekarang kita bersama dengan mas Gendut Ya mungkin mas Gendut bisa menceritakan Seperti apa mobil Kia Sportage ini? Mobilnya cukup langka juga sih mas itu Eh baru tau kali ini loh Ada mobil Kia kayak gini Baru tau juga ya? Baru tau 4x4 Matic Kita orangnya tahun 2000an sih Kemarin Baru pertama kali ini di salon Wih Eksklusif banget ya mas ya? Belum pernah di salon Sekali di salon Jauh-jauh dari Jakarta ke gede Cuma pengen lihat Kualitasnya kita Oke lah Luar biasa Sangat terlumat sekali ya kita mas ya? Baru merawan dalamnya Iya Bener sekali ya Nah lanjut Sekarang waktunya mobilnya kita Naikkan ke hidrolis Kemudian kita bongkar seluruh bagian rodanya Untuk pemungkaran roda ini kita urutkan jadi agar tidak tertukar Bagaimana mas gedut? Ya supaya Tidak balancing lagi sih orangnya Oh gitu Supaya Apa naikannya juga stabil Kan sudah ada Hitungannya sendiri Dari depan Bobetnya berapa Belakang berapa Jadi Enggak Apa namanya Biar Biar enggak Tetap imbang Ya tetap imbang juga sih Tena juga dinaiki di kol Belakang ini perjalanan jauh ke Jakarta juga Oh iya jadi harus kita pasang lagi serapat mungkin dan Seperti semula ya mas ya? Harus gitu Oke Safety Dan sekarang lanjut ke proses pembersihannya Untuk yang pertama kolong kaki-kaki ini terlihat kotor Ya memang wajar saja mobil ini sudah lama sekitar hampir 20 tahunan dipinang oleh pemiliknya Dan mobil ini sangat istimewa sangat disayang-sayang oleh pemiliknya dan sungguh terawat mobil ini Seluruh bagian dari mobil ini masih ori dan masih bagus Kemudian kita bersihkan menggunakan high pressure cleaner dengan perkanan yang sangat tinggi yaitu 120 bar Bagaimana dengan mas gendut tentang 120 bar yang tinggi ini? Eee Supaya kerak-keraknya lontok Jadi tekanannya ditinggikan Kan diselah-selahnya kayak sasis terus Sepakbor dalam sepakbor itu kan Eee Biasanya kerak-kerak tanah yang sudah lama mengendap bisa keluar lagi Jadinya supaya bersih lah Maksimal bersihnya Oke Nah sekarang Waktu jadi detailing Jadi setelah selesai kita High pressure cleaner Sekarang Di detailing Menggunakan degreaser Seperti yang kita lihat mobil ini belum dilapisi dengan anti-karat Jadi sebaiknya pemiliknya sebenarnya ingin menambah lapisan anti-karat Namun karena waktu yang terbatas Jadi beliau tidak sempat untuk mengambil paket proteksi anti-karatnya Jadi mungkin di lain waktu beliau bisa memasangkan pelapis anti-karatnya Seberapa penting Mas Niko tentang pelapis anti-karat di kolong bawah mobil Ini sangat penting banget sih Mas Supaya nanti nggak Keropos bawahnya Itu kan bawahnya kalau keropos Ambles Pas jalan Pas jalan kan membayakan kita Apalagi ini mobilnya Mobilnya udah Umur juga Usia juga Ya wajib lah Sebenarnya anti-karat Cuma sayang waktunya terbatas Kemarin itu Jadi Orangnya nggak sempat lah Kapan-kapan lah kesini lagi Oke Nah ini adalah proses pemasangan dari keempat rodanya Jadi roda yang tadi nya kita lepas Sekarang kita kembalikan Kita pasang seperti semula Dan kita kencangkan Jika benar-benar kencang Lanjut Sekarang waktunya NG Detailing Ini apanya yang ditutupi Mas Itu itu Jangan berjalan mas Sekarang ini Untuk ngotor Mana Kita nggak terawat Dan sekarang Waktunya dibersihkan seatbeltnya Dan sekarang waktunya dibersihkan seatbeltnya Dan sekarang Terima kasih telah menonton! Dan sekarang Lanjut Lanjut lagi Lanjut lagi Sekarang waktunya Bongkar interiornya Untuk proses pembongkaran ini Untuk proses pembongkaran ini Kita bongkar semuanya Mulai dari jok Karpet dasar Sehingga semua trim-trimnya Ini seperti apa Mas Gedung Kalau membongkar mobil yang sudah berumur seperti ini? Ya ada hati-hati aja sih Takutnya Balutnya Banyak yang rusak Atau karat Klip-klipnya juga Takutnya nanti banyak yang patah kan Kalau mes Apa Klip sama Pasti dia itu keras Pasti Gampang patah Pasti gampang patah banget lagi Jadi harus ada hati banget Ngopil usia segitu Jadi harus bener-bener ekstra ya Mas ya Perawatannya ya Gak bisa digeradak ya Mas Nah itu Kalau gak sabar ya Pasaman geradak-geradak nanti patah Oh iya Kita akan jadi Malah jadi amburan dulu ya Mas ya Malah jadi Ganti rugi Ganti rugi ya Mas ya Oke Nah ini Dan sangat menjutkan sekali Pada bagian lantai dasar mobil ini Bener-bener mulus Mas Niko Karena Tidak ada karat-karat sama sekali Di dalam interior mobil ini Kok bisa Jadi Kita pun juga Terkejut melihat mobil ini Dengan kondisi yang sangat terawat Dengan umur segitu Bagaimana bisa Ini kemarin nak tanyakan orangnya Sama orangnya Jangan dipakai Ke medan-medan yang stream kayak off-food Cuma dipakai Hari-hari aja Gak terlalu Gak Mungkinan juga Orangnya rumahnya gak Kenapa Jadi udah itu Oh iya Jadi aman ya Aman lah Bawanya gak Banyak yang ropos Ya orangnya juga Disayang banget ya mobilnya Orangnya juga Terawat Oke Nah Sekarang lanjut Ke proses pemberian pada karpet dasarnya Untuk karpet dasar ini Kita bersihkan menggunakan high pressure cleaner Kemudian nanti akan Disampo Disikat Menggunakan sabun cair agar wangi dan bersih Kotoran-kotorannya bisa terangkat semua Kemudian ini adalah penampakan dari joknya Untuk joknya ini masih ori benar-benar ori Bahannya terbuat dari bludru dan kain Serta motifnya terlihat sangat jelas motifnya seperti motif mobil lama pada tahun 2000an Karena motifnya masih Entah motif abstrak atau motif apa itu Motifnya Motif jadul ini mas Iya Motif jadul banget ya mas Sekarang udah gak ada ya Hampir gak ada eh Jarang sih Sekarang ada yang pakai Biasanya ada di painter ya mas ya Iya Kan umurnya kan Hampir serang ada painter-painter yang lama-lama itu mas Iya Jadi kan Motifnya Iya mas Sama Lama ya mas Oke ya Sekarang kita lanjut ke proses pembersihan pada plafonnya Untuk plafon mobil ini juga sangat spesial dan rawan karena bahannya berbeda Ini yang udah dibersihkan Ini yang belum Ini gimana mas Plafonnya ini Ini plafon yang sangat kulit mas Nah Plafon ini itu Kedang kayak mobil yang kek biasanya itu Ini harus pakai perasaan Kalau gak pakai perasaan ya gini mas Nah ini Yang berusih lah Ini mungkin Yang awalnya itu Kalahkan perawasan Kalahkan perawasan ya kayak gini mas Oh gitu Tapi nanti bisa dirapikan ya Ya Itu raper dari saya Oke ya Ya mah karakter plafonnya ini gimana mas Karakternya Kan ini mobil tewa juga Apa ya Sudah 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 Lebih Sudah rusak Sudah rusak ya Sudah motor Sudah motor Seluruh Tahun lagi ini jangan sisinya Pokoknya segera tempat Tentang kok berada lah ya? Oh berada ya? Harus ada yang 10 cm Ini adalah proses pembersihan pelakon Strip Bisa diperlihatkan mas Wow Lanjut sekarang Waktunya pembersihan pada lantai dasarnya Ini udah sehat saya Bongkar dibersihkan ya mas Tengoknya serangan Oke Dan Mange Tengoknya serangan Tengoknya ngangkan Glaceng Lantai datang Ada transfer case nya juga ya Ada transfer Nah ya Apa? Transfer case Dan setelah selesai kita bersihkan Sekarang mau punya dipasang kembali Seluruh bagian interiornya sudah disemula Ya dan ini tambahan Tadi kan karbat dasarnya masih dicuci dan dikeringkan Nah sekarang sudah dipasang Karpet dasarnya nah ini ada penutup pemisahan kompartemen Jadi biar rata dan kalau tidak belum Ini karpetnya Karpetnya tebal Masih karpet cuman dulu Bahannya tebal Ya sama Saya karpet pada umumnya Ini ada penutupnya lagi Biar lebih rapi Ini yang short Jadi pokok bagian belakang ini tidak ada kursinya Jadi cuma baris ke pertama, kedua Yang belakang ini bagasnya Terus begini mungkin Ini dikasih isolasi Biar apa mas? Masking mas Yang dikasih isolasi bagian yang mana saja mas? Ya Yang karet Oh yang karet-karet kayak gini ya Kalau emblem-emblem juga enggak mas Setelah interiornya beres Sekarang lanjut ke proses 3-step polishing merupakan proses yang paling kita tunggu-tunggu Wah narsis saja itu mestinya Dan seperti inilah kondisi pada bodinya Untuk bodi mobil ini masih sangat mulus Karena catnya masih ori dan masih berjaga Tidak ada sedikitpun bagian yang sudah dicat ulang Benar-benar ori Bagaimana mas Niko? Ya Sangat rawat banget sih Kalau bodinya masih mulus kayak gitu Apalagi Usia mobil Pasti tuh Banyak Karat Atau Dempul-dempul yang Itu enggak nyambil dos Eh yang meledos Pecah Terus Tapi ini enggak ada dempulnya loh mas Nah itu loh Ting-ting Itu yang dicari banyak orang Mobil Ya benar-benar Mas Ya Mobil Wah Hebat lah Kalau sakitnya ngerawatnya kayak apa ini Oke Dan sekarang Waktunya di step pertama Yaitu ke proses compounding Untuk proses compounding ini Merupakan proses yang bertujuan Untuk menghilangkan jamur Atau baritan-baritan halus Wirmak yang ada pada cat bodi mobil Sehingga warna pada cat bodi mobil Nanti akan lebih kinclong Dan lebih keluar warnanya Setelah selesai Dipoles Dan seperti inilah Hasil dari pemolesannya Terlihat dari yang sebelah kanan Sudah selesai dipoles oleh Mas Riku Suloyo Dan yang kiri Belum dipoles Terlihat jauh lebih kinclong Perbedaannya Terlihat jauh lebih kinclong Terlihat jauh lebih kinclong Terima kasih telah menonton Selesai step pertama, lanjut ke step kedua yaitu proses policing Proses policing itu bertujuan untuk lebih menghaluskan lagi dan menghilangkan cacat minor yang tersisa setelah proses step pertama Nanti akan lebih ginjal lagi bodinya Terima kasih telah menonton Lanjut, sekarang kita detailing ulang mesinnya untuk yang kedua kalinya Agar hasilnya lebih bagus dan tidak ada krak-krak yang tertinggal Ini telah-telahnya dibersihkan sekalian ya sama karetnya ya Ini kasih punya bisa ya Oke, lihat ya Ikuti-ikuti aja kamu itu selalu Dan ada sedikit hiburan di workshop kami Yes Sepertinya Mas Niko memiliki bakar di bagian ini Dulu juga pernah main-main kayak gitu Dan beri ikut adalah kesaksian dari Mas Niko Dan beri ikut cangg parah baik dan hariannya, ya sudah mengetahui Okeיות Terima kasih. Golong, golong. Golong. Ya. Jongkir, jongkir. Ayo. Lompat harimau, lompat harimau. Lompat harimau. Ya. Lompat harimau. Dan lanjut sekarang waktunya dekontaminasi Proses dekontaminasi ini bertuju untuk menghilangkan residu atau kotoran dulu aja Pocasnya mas kendut itu sangat menggaku Kotoran debu-debu dan sisa-sisa residu akibat proses pemolesan tadi Jadi kita cuci agar bersih bodinya Serta kita bisa koreksi polesannya sudah matang atau belum Setelah kita keringkan dan ini adalah proses step ketiga yaitu proses proteksi Untuk proteksi ini kita proteksi bodi dan kacanya untuk memberikan efek hidrofobik dan lebih kincang lagi Untuk kacanya kita berikan geles coating agar dapat meminimalisir timbulnya jamur pada kaca mobil Jadi sistemnya air yang merebel pada kaca akan langsung jatuh terpeleset sehingga dapat mencegah timbulnya jamur Dan untuk bodinya kita proteksi menggunakan esen base coat Esen base coat ini juga dapat memberikan efek hidrofobik atau efek naun talas Sehingga menjaga timbulnya jamur pada bodi Sekaligus memberikan glossy pada cat bodi mobilnya Untuk ketahanannya dia bisa bertahan 3-6 bulan lamanya Jadi tetap aman meskipun mobil ini sudah dibawa pulang oleh pemiliknya ke kampung halaman Tiga setelah dibawa pulang bagaimana pemiliknya merawat mobil ini seperti semula Mungkin Mas Miko disini bisa menjelaskan seperti apa Mas tentang perawatan mobil ini setelah kita salon Perawatannya sih wajibnya 1 bulan sekali atau 2 bulan sekali di wax lah Supaya kilau nya juga bertahan lama terus barit-baritnya juga gak keluar lagi jamur-jamur itu wajib gitu Perawatannya 11 kali apa 2 minggu sekali lah Atau dibelikan mau obat anti-badai dari kami itu ya Mas ya Itu wajib itu anti-badai itu supaya glowing Skincare buat mobil ya Mas ya Skincare mobil wajib punya lah itu Terima kasih banyak Mas Niko tentang penjelasannya dan ikut serta bersama kami disini Dan seperti inilah kondisi hasil mobilnya setelah kita salon Jauh lebih kinclong, glossy dan bersih luar dalam Jauh lebih kinclong, tysM3 ταν-mum4-banam TungguW-san Sampai 24 jam Sampai�it Sampai 34 jam Sampai 35 cm Sampai 35 jam Sampai 35 cm Sampai 35 cm Sampai 35 jam Sampai 35 jam selamat menikmati 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 selamat menikmati